Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan dikutip dari media online muslimtrend.com dengan judul resmi laporkan adik Armando ketua fraksipan kami taat hukum tak mau gaduh di luar Partai Amanat Nasional PAN resmi melaporkan adik Armando dan kuasa hukumnya muanas ala ala Edith atas dugaan pencemaran nama baik yang dialami Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno Laporan berikut juga dugaan penyebaran informasi bohong atau hoax itu dilaporkan secara resmi ke Proda Metro Jaya Jalan Gatos Subroto Jakarta Senin 25 April 2022 Ketua fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Daulai menegaskan laporan oleh PAN ini tidak bisa diartikan sebagai upaya melaporkan balik adik Armando yang sebelumnya melalui kuasa hukumnya juga melaporkan Edi Suparno ke polisi Perlu kami tegaskan ini sebetulnya kami bukan melaporkan balik Kalau melaporkan balik kan ini memang ada unsur pidananya Bukan karena dia melaporkan kita baru melaporkan dia Konteksnya beda Tegas Saleh di depan gedung SPKT Polda Metro Jaya Ketua DPR PAN menambahkan dalam pelaporannya ini yang ditekankan adalah soal pencemaran nama baik dan informasi bohong yang dikeluarkan kuasa hukum Adi Armando Muanas Aldai Al Aidit di sosial media ketika menyerang Edi Suparno Penekanannya pada tindakan pencemaran nama baik dan juga pemberian informasi palsu terhadap kuasa hukum Adi Armando Muanas Aldai Al Aidit Ditambah dengan tadi ada beberapa twitter yang dijawab Muanas itu yang menyakiti hati dan perasaan bahkan keluarganya Sekjen terangnya Dia mengatakan dengan adanya laporan ini membuktikan bahwa PAN taat dengan hukum dan tidak ingin gaduh di bulan suci Ramadan Apa yang kami laporkan ini adalah bukti bahwa kami adalah orang yang taat hukum Jadi kami tidak mau gadi di luar, enggak mau ribut di luar katanya Dan juga tak mau menjelek-jelekkan orang melalui media apapun Tapi melalui jalur formal yaitu memberikan pelaporan kepada poda meter jaya Demikian saleh sumber berita artikel asli RMOL Berarti ini salah judulnya ini yang dibuat ini media ya Partai PAN melaporkan Adi Armando dan kuasa hukumnya ya Saya belum tahu ini yang kalau ku baca ini berita ini kuasa hukumnya Bukan Pak Adi Armando-nya Kita lihat saja apa lagi yang dilakukan Pak Adi Armando ini Atau kekuasa hukumnya yang dilaporkan Mungkin ada yang tahu ini kawan Ini semakin Semakin ramai ya Kalau Pak Adi Armando dilaporkan belum selesai Mungkin sakitnya sudah dilaporkan lagi Ada masalah apa lagi ini ya kan Silakan kawan Ya didiskusikan Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang saling Yang saling menyerang Yang saling memfitnah Yang saling menyebar hoax Kalau tidak ramai Ya kalau dari berita di atas ini yang dilaporkan Adalah Pak Adi Armando dan Dan kuasa hukumnya Kita lihat saja nanti kawan Ini saja bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh